Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala syedina muhammad wa ala syedina muhammad Sebelum kita mulai membahas tentang Tauhid Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu Kita kirimkan doa kepada guru-guru kita, orang tua kita Khususnya kepada penulis kitab Akhidatul Awam Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Iyakana'abudu wa yyakana'sta'inu tena syuradu al-musta'adu Syuradu al-latinu alam tala'imu ghaidu al-mantabi 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 Baik, pertama-tama ingin saya sedikit cerita tentang kitab Akhidatul Awam ini Yang merupakan salah satu kitab populer Dan juga kitab dasar, kitab fondasi untuk mempelajari Tauhid Mempelajari Akhidah Dari namanya saja kita sudah tahu Akhidatul Awam ini adalah pelajaran Akhidah untuk orang awam Atau untuk orang-orang yang tingkat dasar mempelajari Tauhidatul Awam ini Tentu saja ada kitab-kitab lain yang lebih tinggi, lebih sulit, lebih rumit Dan mungkin suatu saat kalau kita bisa sampai pada jenjang tersebut kita tentu akan kesana juga Sebagaimana saya dulu ketika belajar kitab ini di pondok sekitar 10 tahun yang lalu Saya mempelajari kitab ini menjadi sebuah kitab dasar Waktu itu di matrasah dunia di kelas 1 Jadi di kelas awal itu saya mempelajari kitab Akhidatul Awam Kemudian di kelas berikutnya saya mempelajari kitab namanya Tijanud Darori Lalu di tingkat berikutnya saya mempelajari Kifayatul Awam Jadi di tahun pertama Akhidatul Awam Tahun kedua Tijanud Darori Tahun ketiga dan keempat itu kitab Kifayatul Awam Di tingkat berikutnya yaitu Al-Milal Wanihal dari Asyarastani Nah kita lanjut ke Akhidatul Awam yang pertama ini Kitab ini berbentuk Nazom Nazom itu adalah syair Jadi dalam hazanah literatur keislaman itu ada kitab yang modelnya Nazom Berbentuk bait-bait syair Ada juga yang berbentuk nazar atau berbentuk narasi deskripsi seperti itu Yang akan kita pelajari disini adalah bentuknya Nazom syair Jadi biasanya di matrasah-matrasah itu Kitab Nazom ini dibaca dengan cara bernyanyi Dengan cara melakukan pakai nada Misalnya saya di Jepara itu setiap Pak Damahrib masjid di dekat rumah di Jepara itu Selalu mendendangkan Akhidatul Awam ini setiap Pak Damahrib Dengan nada-nada tertentu setiap hari lama-lama Masyarakat di sekitarnya itu karena terlalu familiar ya hafal Contohnya nada-nada seperti ini Abda'u Bismillahirrahmanirrahim Wabirrahimita'imil ihsani Falhamdulillahil khutimil awali Al-akhiri al-baqi bila tahawuli Suma suratu wa salamu sarmada Al-nabiyyi khairi mangkut wahada Wa alihi wa sumpihi wa mangtabi Dan seterusnya sampai akhir kitab Sampai akhir baik Nah lama-kelamaan mereka bisa hafal Tentang sifat-sifat wajib bagi Allah Sifat wajib bagi Nabi dan sebagainya Nah itu sekilas cara mempelajari kitab Akhidatul Awam Nah kemudian kitab ini Adalah salah satu kitab yang Mempunyai nilai intrinsik yang Sangat kuat Kenapa? Karena tidak ditulis Sembarangan Mungkin biasanya kita melihat Banyak orang-orang atau penulis buku Menulis buku untuk mencari royalti Mencari popularitas dan sebagainya Kitab ini beda Karena kitab ini ditulis Dengan dikte atau imla' Dari Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Jadi si penulis kitab ini Namanya adalah Sayyid Ahmad Al Marzuki Ini seorang ulama besar Dari Madhab Maliki Salah satu keturunan Nabi juga Secara nasab masih keturunan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Beliau suatu hari Bermimpi Nah Bermimpi Tidak sembarangan mimpi Yaitu Mimpi bertemu Leluhurnya Yaitu Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Nah Kemudian Di dalam mimpinya ini Nabi Berkata kepada Sayyid Ahmad Al Marzuki tadi Wahai Ahmad Sayyid Ahmad Bacalah sebuah syair Tentang ilmu ta'id Yang mana Siapapun yang bisa hafal Syair tersebut Maka dia akan Masuk surga Dan dia akan mendapatkan Kebaikan-kebaikan Sebagaimana Yang ada di Quran dan hadis Kemudian Sayyid Ahmad Tadi bertanya Wahai Nabi Syair apa itu Yang harus dibaca Maka Kemudian Nabi Mengucapkan syair Yang berisi kitab Akhidatul Awam itu Mulai dari Abdal Bismillah Iwar Rahmani Tadi Sampai Ba'id Wasukuful Halili Walgalimi Fihakalamul Hakamil Alami Jadi Sampai setengah Dari kitab Akhidatul Awam Kitab Akhidatul Awam Yang setengah itu Itu langsung Diimlak Didikte dari Nabi Setengah sisanya Itu tambahan Dari Sayyid Ahmad Al Marzuki Nah Kemudian Setelah didikte Oleh Nabi itu Sayyid Ahmad Terbangun Dan Langsung Hafal Langsung Hafal Kemudian Dia mengulangi Apa yang Dia Dengarkan dari Nabi tadi Dia catat Sehingga Jadilah sebuah kitab Kemudian Di mimpi berikutnya Bertemu lagi Dengan Nabi Muhammad Dicek Sama Nabi Wahai Sayyid Ahmad Coba Ulangi lagi Apa yang Sudah saya Sampaikan kemarin Kemudian Sayyid Ahmad Al Marzuki pun Mengulangi Karena sudah hafal Apa yang didiktekan Pada mimpi sebelumnya Nah Kemudian Nabi kemudian Berpesan Semoga Allah memberikan Taufik Pada Hal-hal yang Dirintai Oleh Allah Dan juga Menerima Nazom tadi Menerima Syair tadi Serta memberikan Keberkahan Kepadamu Dan juga Orang-orang yang beriman Dan juga Orang-orang yang bisa Mengambil manfaat dari Nazom tadi Dari syair tadi Nah Maka Syair ini Menjadi Kitab yang Mempunyai nilai Spiritual yang tinggi Mempunyai nilai Intrinsik yang tinggi Banyak kitab-kitab Dalam tradisi Literatur keislaman Itu memang Tidak hanya Kuat secara Konten Tapi juga Kuat secara Nilai Intrinsik Spiritual itu Misalnya Ada kitab Namanya Jurumiyah Kitab Jurumiyah ini Kitab yang Luar biasa Jadi si penulis Kitab ini Dia Ingin Supaya Kitab ini Benar-benar Dirintai oleh Allah Caranya bagaimana Jadi Si penulis Kitab Jurumiyah ini Dari namanya Saja Juru Juru itu Mengalirlah Minyah itu Air Jadi Setelah saya Menulis kitab Syekh Son Haji Itu Bertawakal Kepada Allah Dengan cara Apa Kitabnya ini Dialirkan ke sungai Dialirkan ke sungai Dan berdoa Kalau memang Engkau menerima Kitabku ini Maka Kitab ini Tidak akan Hanyut Tidak akan Basah Kemudian Kitabnya itu Dilarung Di sungai Di air Ternyata Keesokan Harinya Kitabnya Dicek Masih Ada Masih Bersih Masih Kering Masih bisa Dibuka Masih bisa Dibaca Dan beliau Meyakini bahwa Oh artinya Kitab ini Dirintai oleh Allah Dan ternyata Benar Sampai sekarang Kitab Jurumiyah Kitab Akhidatul Awam Itu masih Dibaca Masih Digunakan Masih Diambil Ilmunya Masih Diambil Manfaatnya Oleh Jutaan Manusia Di Bumi Ini Banyak Kitab-kitab Yang mempunyai Nilai Spiritual Seperti Itu Ada Kitab Namanya Kitab Salawat Burdah Salawat Burdah Ini Ditulis oleh Imam Al-Busiri Ketika Dia sedang Sakit Sakit Stroke Suatu hari Imam Al-Busiri Ini Sakit Stroke Kemudian Dia Menulis Syair Tentang Pujian-pujian Tentang Salawat-salawat Kepada Nabi Ketika Selasai menulis Sulawat itu Beliau kemudian Tertidur Bermimpi Ketemu Nabi Muhammad Salam Dalam Mimpi Itu Nabi Memberikan Jubah Jubah Itu dalam Bahasa Arab Artinya Burdah Diberikan 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 Jubah Kepada Syekh Al-Busiri Itu Dipakai Kemudian Pagi Harinya Sakitnya Sudah Sembuh Stroke Sudah Sembuh Berkat Diberi Jubah Oleh Nabi Kemudian Syair-syair Pujian Kepada Nabi Tadi Itu Menjadi Sebuah Kitab Tersendiri Namanya Salawat Burdah Jadi Luar Biasa Bagaimana Para ulama-ulama Dulu Ketika Menulis Kitab Bukan Sekedar Mencari Dunia Memang Mencari Ridho Allah Mencari Ridho Nabi Kalau Zaman Sekarang Ada Orang-orang Seperti Itu Mencunis Kitab Untuk Benar-benar Allah Tidak Mencari Popularitas Tidak Mencari Royalty Maka Kitabnya Benar-benar Akan Abadi Insyaallah Ilayamil Kiyamah Seperti Itu Nah Itu Sekilas Tentang Kitab Akhidatul Awam Kemudian Saya Tiga Tahun Terakhir Ini Juga Mengajar Kitab Ini Di Pondok Kerapia Jogja Di Komplek Nur Salam Putri Yang Mana Selamat Tiga Tahun Itu Saya Mengajar Secara Langsung Artinya Tidak Seperti Ini Yang Satu Arah Jadi Dulu Saya Mengajar Juga Dua Arah Artinya Saya Sebenarnya Kalau Mengajar Itu Sering Menyisipkan Humor Dengan Tawa Canda Seperti Itu Saya Memang Tipenya Mengajar Seperti Itu Jadi Kalau Mengajar Satu Arah Seperti Ini Saya Susah Mencari Jog Yang Relevan Apalagi Saya Tidak Tahu Objek Ngaji Ini Siapa Saja Dari Kalangan Mana Saja Saya Hati Hati Untuk Mencari Jog Supaya Lebih Objektif Karena Kata Nabi Kha Tiba Buna Sib Dari Okul Him Supaya Konteks Jadi Harap Mohon Maaf Kalau Suara Saya Bikin Mengantuk Atau Bagaimana Memang Satu Usaha Saya Supaya Tidak Mengantuk Menyisipkan Jogs Tapi Kalau Satu Aras Memang Saya Akui Sulit Sekali Tapi Kita Tetap Berusaha Menyampaikan Konten Konten Yang Terpenting Dari Kitab Aledatul Awam Kemudian Juga Bagi Yang Berminat Nanti Di akhir Pertemuan Insya Allah Kalau Khatam Semoga Khatam Itu Saya Juga Bersedia Menyiapkan Sanat Jadi Sanat Itu Rantai Periwayatan Kitab Ini Jadi Saya Punya Rantai Periwayatan Saya Dapat Kitab Ini Ijazah Ini Dari Siapa Dari Syahisam Kamil Syahisam Kamil Dapat Ijazah Dari Siapa Dari Gurunya Terus Sampai Kepenulis Kitab Yaitu Syed Ahmad Al-Marzuki Apakah Ini Penting Bagi Beberapa Orang Mungkin Penting Bagi Beberapa Orang Lagi Mungkin Tidak Tapi Yang Merasa Ini Penting Supaya Tahu Silsilah Guru Gurunya Nanti Saya Bisa Menyediakan Nama Namanya Tapi Syaratnya Yaitu Mengikuti Sampai Terakhir Nanti Ketika Anda Mau Mengajarkan Kitab Ini Ke Orang Lain Pun Anda Juga Bisa Menyampaikan Sanat Yang Serupa Saya Mengaji Ini Dari Mas Maulah Mas Maulah Dari Gurunya Syed Syed Ahmad Al Marzuki Dapet Dari Siapa Langsung Dari Nabi Muhammad S.A.W. Langsung Kita Masuk Kebaik Pertama Kita Masuk Kebaik Pertama Tentang Angkidatul Awam Ini Yang Berbunyi Abda'u Bismillah Warahmani Wabirrohimi Da'imil Iksani Abda'u Saya Mengawali Mengawali Kitab Ini Bismillah Warahmani Dengan Menyebut Nama Allah Warahmani Dan Nama Allah Yang Ar-Rahman Wabirrohimi Dan Nama Allah Yang Rahim Da'imil Iksani Yang Abadi Kebaikannya Sebagaimana Kata Nabi Dalam Matris Bahwa Kulam Amrin Dibarin Layu Da'u Bismillah Bahwa Aptok Dalam Rewat Lain Bahwa Aptar Segala Perkara Yang Memiliki Nilai Kebaikan Kalau Itu Tidak Diawali Dengan Bismillah Dalam Rewat Yang Lain Itu Diawali Dengan Hamdallah Maka Dia akan Terputus Apanya Yang Terputus Yaitu Barokahnya Nah Maka Penulis Kitab Ini Yang Notabene Ya Didekten Langsung Dari Nabi Mengawalnya Dengan Menyebut Nama Allah Bismillah Supaya Tidak Tidak Hanya Ilmu Yang Kita Dapat Kita Kalau Belajarkan Yang Paling Kita Cari Tentu Saja Ilmu Tapi Juga Kita Bisa Mendapatkan Hal Yang Lain Mendapatkan Barokah Mendapatkan Jadi Tidak Hanya Sekedar Ilmu Tapi Juga Ilmu Yang Barokah Ilmu Yang Manfaat Dan Sebagainya Itu Kita Cari Banyak Orang Yang Berilmu Orang Yang Belajar Dari S1 S2 S3 Apakah Ilmunya Bermanfaat Belum Tentu Apakah Ilmunya Barokah Belum Tentu Nah Kemudian Kita Juga Bertanya Barokah Itu Apa Misalnya Barokah Itu Ziyadatul Khair Ala Khair Bertambahnya Kebaikan Kepada Kebaikan Kebaikan Yang Lain Kita Makan Antara Kita Makan Mengucapkan Bismillah Dan Tidak Mengucapkan Bismillah Itu Tentu Barokah Berbeda Kalau Kita Tidak Mengucapkan Bismillah Yang Kita Dapat Cuma Kenyang Saja Hilang Lapar Hilang Haus Tapi Kalau Kita Mengucapkan Bismillah Kita Dapat Barokah Juga Barokah Berupa Apa Oh Bisa Jadi Setelah Makan Itu Kita Jadi Semangat Untuk Beribadah Kuat Untuk Beribadah Kuat Untuk Mengajik Kuat Untuk Bekerja Dan Sebagainya Karena Kita Mengucapkan Basmalah Tapi Kalau Tidak Yang Kita Dapat Cuma Kenyang Saja Kalau Kenyang Berarti Endingnya Cuma Jadi Kotoran Saja Tidak Menjadi Amal Ibadah Maka Pada Setiap Kebaikan Kebaikan Yang Kita Lakukan Sehari Hari Jangan Lupa Mengucapkan Bismillah Mudah Mudah Allah Memberikan Barokah Pada Apa Yang Kita Kerjakan Itu Karena Banyak Sekali Amalan Amalan Yang Bisa Berilah Ibadah Kalau Kita Menyisipkan Bismillah Itu Yang Kita Remehkan Kita Bersih Bersih Rumah Menyapu Bisa Menjadi Nilai Ibadah Kita Pagi Ibu Ibu Kita Melayani Suami Atau Sebaliknya Suami Menyenangkan Istri Berilah Ibadah Menyenangkan Anak Merawat Anak Berilah Ibadah Merawat Orang Tua Berilah Ibadah Banyak Sekali Nilai Ibadah Yang Kita Bisa Dapatkan Hanya Dengan Membaca Bismillah Kemudian Warahmani Warahim Wabirahim Sifat Allah Yang Maha Pengasih Dan Maha Penyayang Kalau kita Baca Di terjemahan Terjemahan Populer Apalagi Terjemahan Yang Dari Kementerian Agama Seperti itu Apa sih Rahman Dan Rahim Itu Apa sih Pengasih Dan Penyayang Itu Bedanya Apa Bedanya Dimana Yang saya Pelajari Di pondok Dulu Rahman Ini Artinya Adalah Kasih Sayang Allah Untuk Seluruh Makhluknya Di dunia Ini Tanpa Terkecuali Jadi Allah Itu Di dunia Ini Memberikan Kasih Sayang Tanpa Terkecuali Maka Kita Jangan Heran Ketika Kita Melihat Orang Yang Misalnya Tidak Pernah Beribadah Alimak Siyad Bahkan Orang Kafir Sekalipun Itu Masih Diberi Rezeki Oleh Allah Diberi Nikmat Oleh Allah Diberi Kesenangan Oleh Allah Kita Jangan Protes Wah Kok Dia Tidak Pernah Beribadah Kita Sering Beribadah Kok Dia Lebih Bahagia Hidupnya Yaitu Memang Bentuk Kasih Sayang Allah Kepada Semua Makhluknya Jadi Jangan Iris Seperti itu Karena Sudah Sifatnya Allah Sudah Sifatnya Allah Tanpa Terkecuali Entah Itu Manusia Entah Itu Jin Hewan Tumbuhan Semuanya Dapat Jatah Rezeki Dapat Jatah Kasih Sayang Dari Allah Tanpa Terkecuali Nah Lalu Buat apa Kita Beribadah Ya Seperti Ibadah Kita Tidak Memberikan Manfaat Tidak Memberikan Mandarat Kepada Allah Allah Memberikan Nikmat Memberikan Kasih Sayang Itu Adalah Sifatnya Allah Ar-Rahman Tadi Yang Memberikan Kepada Siapapun Tanpa Terkecuali Kemudian Wabirrohimi Sifat Rahim Kasih Sayang Allah Yang kedua Ini Untuk Umat Umat Yang Beriman Di Hari Akhir Nanti Nah Inilah Membedakan Kalau Ar-Rahman Tadi Kasih Sayang Allah Untuk Seluruh Makhluk Di Dunia Kalau Wabirrohimi Untuk Umat Umat Yang Beriman Di Hari Akhir Nanti Anda Yang Beriman Anda Berhak Mendapatkan Kasih Sayang Allah Di Hari Akhir Nanti Karena Anda Sudah Beriman Anda Sudah Bertauhid Kepada Allah Nah Orang Orang Yang Tidak Beriman Kepada Allah Tidak Bisa Menagih Sifat Rahim Allah Ini Di Akhir Kepisok Karena Dia Tidak Beriman Rahim Ini Ditujukan Kepada Orang Yang Beriman Semoga Kita Bisa Meninggal Khatima Allah Amin Daim Iksani Yang Abadi Kebaikannya Jadi Dari Sifat Rahman Dan Rahim Ini Kita Jadi Tau Bahwa Allah Itu Di Dunia Baik Di Akhir Juga Baik Untuk Orang Orang Yang Tidak Beriman Saja Baik Apalagi Untuk Orang Orang Yang Beriman Poin Dari Baik Pertama Yang Yang Pertama Tadi Jangan Lupa Untuk Mengawali Hal Baik Dengan Jangan Sampai Kita Meninggalkan Keimanan Kita Keimanan Kita Karena Itu Akan Mendapatkan Imbalan Kalau Tidak Di Dunia Ya Di Akhirat Nanti Yang Ketiga Jangan Sampai Kita Melihat Orang Yang Yang Diberi Nikmat Itu Menjadi Sebuah Kecemburuan Apalagi Kalau Orang Itu Ibadahnya Kurang Apalagi Jika Tidak Beriman Karena Ya Memang Sudah Sifat Allah Sudah Sunatullah Dia Berhak Mendapatkan Nikmat Dan Sebagainya Kita Lanjut Ke Baik Kedua Alhamdulillah Al-Qudimil Awali Al-akhiri Al-baqi Bila Tahawuli Segala Puji Itu Hanya Bagi Allah Al-Qudim Yang Maha Terdahulu Al-awal Yang Maha Pertama Al-akhiri Al-baqi Tapi Juga Yang Maha Akhir Yang Maha Abadi Bila Tahawuli Dengan Tanpa Perubahan Kalau Di Pondok Alhamdulillah Itu Segala Puji Yang Empat Itu Kepada Allah Jadi Pujian Itu Ada Empat Macam Dan Semuanya Itu Kembali Ke Allah Empat Macam Itu Apa Saja Yang Pertama Pujian Dari Allah Kepada Allah Artinya Allah Memuji Dirinya Sendiri Di Al-Quran Kita Banyak Menemukan Ayat-Ayat Tentang Alhamdulillah Sabah Halillah Subhanallah Dan Sebagainya Itu adalah Bentuk Pujian Dari Allah Yang Memuji Dirinya Sendiri Kalau Kita Lihat Orang Memuji Dirinya Sendiri Kita Katakan Narsis Apa Tapi Kalau Allah Memuji Dirinya Sendiri Itu Wajar Dan Itu Memang Hak Karena Memang Hanya Allah Saja Yang Bisa Dipuji Yang Layak Untuk Dipuji Seperti itu Kemudian Itu Disebut Sebagai Pujian Yang Pujian Dari Allah Kepada Allah Kemudian Yang kedua Adalah Pujian Kudus Alak Lodim Atau Pujian Dari Makhluk Kepada Allah Nah Kita Ketika Diberi Nikmat Diberi Anugrah Atau Apapun Kita Memuji Kepada Allah Nah Itu adalah Bentuk Pujian Yang kedua Yaitu Pujian Dari Makhluk Kepada Allah Yang memang Kita Kalau Diberi Nikmat Apapun Itu Pasti Yang Dipuji Itu Ke Allah Meskipun Kita Mendapat Lewat Perantara Orang Lain Yang Dipuji Yang pertama Adalah Allah Kemudian Pujian Yang ketiga Yaitu Yaitu Pujian Dari Allah Kepada Makhluk Jadi Allah Itu Juga Memuji Makhluknya Dalam Arti Memuji Ciptaannya Misalnya Allah Memuji Nabi Engkau Memiliki Akhlak Yang Terpuji Dan Sebagainya Ketika Allah Memuji Manusia Memuji Makhluk Dan Sebagainya Itu Sejatinya Allah Memuji Dirinya Sendiri Jadi Betapa Indah Ciptaanku Ini Berarti Memuji Dirinya Sendiri Betapa Sempurna Ciptakan Ini Berarti Memuji Dirinya Sendiri Nah Maka Itu Yang Ketiga Tadi Pujian Dari Allah Kepada Makhluk Kembali Lagi Kepada Allah Kemudian Pujian Yang Keempat Yaitu Dari Makhluk Kepada Makhluk Atau Khusus Alah Khusus Kita Seringkali Mendapatkan Pujian Atau Kita Memberikan Pujian Kepada Orang Lain Pujian Pujian Seperti Itu Sama Kita Kembalikan Lagi Kepada Allah Karena Yang kita Puji Itu Adalah Ciptaannya Allah Ketika Kita Dipuji Wah Kamu Cantik Sekali Kamu Tampan Sekali Kamu Pinter Sekali Itu Sejatinya Yang Diberi Pujian Adalah Allah Karena Yang Membuat Kita Cantik Membuat Kita Ganteng Membuat Kita Pintar Itu Siapa Allah Memberi Kita Ilmu Siapa Allah Memberi Kita Rejeki Siapa Allah Berarti Yang Kita Puji Itu Allah Maka Ketika Kita Mendapatkan Pujian Dari Orang Lain Kita Jangan Berbesar Hati Itu Bukan Pujian Untuk Kita Itu Pujian Untuk Allah Jangan Sampai Kita Dipuji Oleh Orang Lain Wah Kamu Pinter Sekali Oh Iya Saya Kan Rajin Belajar Saya Kan Ini Itu Itu Jangan Sampai Seperti Itu Karena Yang Kita Puji Itu Adalah Allah Yang Memberikan Ilmu Kepada Kita Wah Kamu Cantik Sekali Kamu Ganteng Sekali Oh Iya Saya Kan Perawatan Tidak Sekali Kali Tidak Karena Yang Membuat Kita Cantik Membuat Kita Ganteng Itu Adalah Allah Betapa Banyak Orang Yang Pake Perawatan Skincare Ini Tapi Tidak Kunjung Menjadi Cantik Tidak Menjadi Ganteng Tentu Tidak Sedikit Betapa Banyak Juga Orang Yang Tidak Perlu Perawatan Tidak Cantik Membuat Ganteng Tentu Saja Allah Maka Ketika Dipuji Pujian Apapun Itu Langsung Kita Kembalikan Kepada Allah Jangan Sampai Membuat Kita Menjadi Sombang Berbesar Hati Dan Sebagainya Membuat Kita Menjadi Melupakan Bahwa Allah Yang Membuat Kita Pintar Membuat Kita Cantik Dan Sebagainya Kemudian Al-Qutim Al-Awa Allah Yang Maha Terdahulu Maha Pertama Jadi Sebelum Ada Segala Sesuatu Sudah Ada Allah Nah Ini Penting Karena Ini Menyangkut Persoalan Teologis Juga Mungkin Ini Agak Masuk Agak Khilaf Sedikit Nanti Kita Berbeda Pendapat Disini Tapi Saya harapkan Tidak Tapi Dalam Keyakin Yang Saya Yakini Misalnya Itu Ada Perbedaan Di Kalangan Para Teolog Para Ahli Tauhid Seperti itu Tentang apa Tentang Allah itu Ada dimana Nah Ada beberapa Jawaban Dari berbagai Tokoh Ahli Tauhid Ada yang Mengatakan Allah di Langit Allah di Arash Allah ada dimana Dan sebagainya Sedangkan Yang saya Yakini Itu Tidak Seperti Itu Allah itu Dimana Allah itu Ada Tanpa Tempat Atau Kalau Kata Sayyidina Ali Nabi Tolib Allah Mawjud Bila Makan Wala Zaman Allah itu Tidak Terikat Tempat Dan Tidak Terikat Waktu Tapi Bukan Berarti Dimana Mana Ada Enggak Nanti Di Toilet Ada Di WC Ada Tidak Allah itu Tidak Butuh Tempat Kenapa Karena Tempat Itu Pasti Makhluk Makhluk Itu Pasti Ciptaan Allah Dan Pasti Itu Datangnya Belakangan Setelah Allah Sebelum Ada Tempat Allah Ada Di Mana Ya Berarti Allah Ada Di Luar Tempat Sebagaimana Kalau Saya Mengatakan Maulah Ada Di Kamar Berarti Maulah Sama Kamar Itu Lebih Besar Siapa Lebih Besar Kamar Karena Allah Muat Di Dalamnya Nanti Kalau Kita Mengatakan Allah Dari Suatu Tempat Berarti Tempat Itu Lebih Besar Daripada Allah Tidak Mungkin Karena Allah Itu Maha Besar Allah Akbar Nah Maka Kita Perlu Meyakini Bahwa Allah Itu Ada Di Luar Tempat Nah Karena Apa Karena Allah Itu Al-Qadim Al-Awal Yang Maha Terdahulu Sebelum Segala Sesuatu Ada Itu Sudah Ada Allah Seperti Itu Kemudian Al-akhiri Al-babi Bila Taha Wuli Allah Itu Maha Akhir Maha Abadi Maha Kekal Dengan Tanpa Perubahan Ya Sejak Dulu Seperti Itu Dulu Ketika Mengaji Kitab Kifayatul Awam Pak Kiai Saya Itu Bertanya Kepada Saya Maulah Sekarang Sudah Kiamat Apa Belum Ya Saya Karena Masih Polos Masih Belum Banyak Ilmunya Masih Belajar Saya Menjawab Belum Kiamat Terus Kata Pak Ya Saya Ya Menurutmu Belum Kiamat Tapi Menurutnya Allah Sudah Kiamat Dalam Arti Menurut Perspektifnya Allah Itu Itu Waktu Itu Sudah Terbentang Dari Awal Sampai Akhir Sedang Menurut Kita Sedang Berada Di Timeline 2021 Ini Sekarang Yang Belum Kiamat Tapi Di Hadapan Allah Sudah Tersaji Awal Penciptaan Sampai Akhir Penciptaan Jadi Karena Allah Diluar Waktu Allah Tidak Terikat Dimensi Waktu Ada Diluar Semua Itu Maka Kiamat Sudah Terjadi Sudah Ada Di Depan Allah Seperti Itu Nah Disini Ada Beberapa Konsepsi Agak Dalam Sedikit Semoga Bisa Diterima Jadi Ada Yang Yang Kodim Tapi Tidak Abad Ada Yang Kodim Dan Bakli Jadi Terdahulu Juga Abadi Siapa Allah Ada Juga Yang Kodim Tapi Tidak Bakli Ada Yang Terdahulu Tapi Tidak Kekal Apa Itu Al-Quran Al-Quran Itu Kodim Terdahulu Tapi Suatu Saat Ketika Tanda-tanda Kiamat Nanti Al-Quran Akan Diangkat Dari Bumi Akan Hilang Artinya Al-Quran Tidak Kekal Tidak Bakli Al-Quran Itu Kodim Terdahulu Tapi Tidak Bakli Kemudian Ada Yang Tidak Kodim Yaitu Hudus Baru Tapi Dia Kekal Abadi Seperti Manusia Manusia Ini Tidak Kodim Artinya Dia Datang Baru Tapi Dia Nanti Di surga Di akhirat Nanti Kekal Selama Lamanya Seperti Itu Ada Juga Yang Tidak Kodim Tidak Bakli Tidak Kekal Tidak Terdahulu Misalnya Bumi Dan Seisinya Ini Tercipta Baru Dan Suatu Satakan Musnah Nah Itu Berbagai Macam Perbedaan Antara Kodim Bakih Seperti Itu Jadi Manusia Itu Juga Kholid Dinafi Kekal Di Surga Atau Neraka Nanti Yang Orang Tidak Beriman Kekal Di Neraka Orang Beriman Kekal Di Surga Masalah Nanti Langsung Masuk Surga Atau Ke Neraka Dulu Tergantung Amal Ibadah Kita Lalu Bedanya Kekalnya Allah Sama Manusia Itu Bahkan Allah Kekal Manusia Juga Kekal Bedanya Kekalnya Manusia Itu Tentu Saja Atas Izinnya Allah Suatu Saat Dibikin Tidak Kekal Ya Bisa Saja Itu Terjadi Itu Adalah Kekuasaannya Allah Bila Tahawuli Dengan Tanpa Perubahan Dengan Tanpa Perubahan Artinya Ya Allah Sejak Dulu Seperti Itu Bukan Berarti Allah Menciptakan Langit Menciptakan Aras Kemudian Allah Pindah Hijrah Ke Langit Atau Ke Aras Tidak Ya Allah Tetap Seperti Itu Allah Menciptakan Bumi Seisinya Langit Seisinya Menciptakan Aras Untuk Menunjukkan Keagungannya Menunjukkan Kehebatannya Seperti Itu Bukan Untuk Ditempati Bukan Untuk Disinggahi Atau Ditinggali Seperti Itu Nah Itu Adalah Prinsip-prinsip Teologi Dasar Yang Perlu Kita Ketahui Tentang Allah Supaya Apa Supaya Kita Benar-benar Mengimani Allah Itu Sebagai Tuhan Yang Tidak Terepresentasikan Manusia Karena Tidak Ada yang Mirip Seperti Itu Kalau Allah Butuh Tempat Allah Butuh Wahana Itu Sama Seperti Makhluk Makhluk Itu Butuh Tempat Supaya Kita Bisa Menyebut Dimana Maulah Maulah Ada disini Itu Bertempat Gimana Allah Allah Ada disini Oh Berarti Allah Bertempat Tidak Allah Itu Ada Di Luar Tempat Sejak Dulu Tidak Butuh Tempat Sampai Besok Sampai Kapanpun Allah Tidak Butuh Tempat Itulah Bila Taha Woli Dengan Tanpa Perubahan Seperti Itu Nah Mungkin Dua Bait Saja Yang Bisa Saya Sampaikan Saya Harap Nanti Ada Diskusi Lebih Tentang Dua Bait Ini Tapi Kalau Mengentaki Diskusi Di Luar Itu Saya Bisa Mencap Akan Saya Layani Supaya Diniati Lebih Mengenal Allah Kalau Kita Sudah Mengenal Allah Kita Lebih Menyayangi Allah Lebih Mencintai Allah Seperti Itu Meskipun Kita Sayang Cinta Tidak Kepada Allah Allah Pasti Sayang Dan Cinta Kepada Kita Mungkin Sekian Saja Semoga Bermanfaat Dan Barokah Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh